Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alkisah sore hari di pinggir pantai terdapat 4 kuli yang sedang istirahat Mereka baru saja menyelesaikan pekerjaannya Setiap kuli mendapatkan upah yang sama Sebut saja 500 ribu rupiah Kuli yang pertama mengatakan bahwa ia sesampainya di rumah Ingin membelikan makanan yang enak untuk istri dan juga satu anaknya Sedangkan kuli yang kedua mengatakan ia ingin membelikan makanan enak dan juga pakaian Untuk istri dan juga ketiga anaknya Dan kuli kedua merasa iri Kepada kuli ketiga dan kuli keempat Karena mereka belum berkeluarga Itu berarti upah yang mereka dapat hanya dibagi untuk dirinya sendiri Intro Tiba-tiba kuli ketiga mengeluarkan sekotak makanan berisi beberapa kue beras di dalamnya Kuli ketiga kemudian membagikan kue beras yang ia bawa ke teman-temannya Dengan jumlah yang tidak sama Kuli yang pertama mendapatkan 3 kue beras Kuli yang kedua mendapatkan 5 kue beras Dan kuli yang keempat justru mendapatkan 7 kue beras Tentu saja kuli yang pertama merasa tidak adil dan ia merasa iri Karena kenapa hanya dirinya lah yang mendapat kue beras dengan jumlah yang paling sedikit Kemudian kuli yang ketiga mengatakan bahwa ia membaginya dengan sama rata Kuli yang pertama hanya memiliki 3 tanggungan Yaitu tanggungan untuk dirinya sendiri, untuk istrinya, dan satu anaknya Sedangkan ia memberikan 5 kue beras untuk kuli yang kedua Karena ia memiliki 5 tanggungan Yaitu untuk dirinya sendiri, untuk istrinya, dan ketiga anaknya Dan terakhir kuli ketiga memberikan 7 kue beras untuk kuli yang keempat Karena meskipun kuliah keempat itu belum berkeluarga Namun ia memiliki kedua orang tua yang sudah pensiun Sedangkan ditambah lagi ada 4 adiknya yang masih kecil Itulah yang dinamakan keadilan Dari sini kita sudah bisa mengambil hikmah Bahwa jangan pernah merasa iri terhadap rezeki yang didapatkan oleh orang lain Dan sudah sepatutnya kita dapat mencukuri seluruh rezeki yang kita dapatkan Dan jangan sampai kita justru mengutuki rezeki yang ada di dalam dugaman Karena sebenarnya yang paling mengerti apa yang patutnya kita dapat Ialah sang memberi rezeki Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi Allah memiliki sifat adil Jadi tidak mungkin rasanya ketika Allah pilih-pilih dalam memberikan rezeki Semoga kisah tadi dapat menginspirasi ya Dan menjadikan kita lebih semangat lagi Dan lebih bersyukur terhadap seluruh rezeki yang kita dapatkan Tanpa iri kepada yang lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!